Intro Nah, sampai-sampailah kita pada resep yang terakhir nih Mas Tapi resep yang terakhir ini justru sangat populer Yaitu nasi goreng Nah, nasi goreng kita pada kali ini adalah nasi goreng kunyit dan teri Tapi ini uniknya dia pakai daun mangkokan Mas Oke Iya, ini Mas Nah, kalau sudah lihat gini kan sudah ingat ya Iya, ini sering lihat ya di pekarangan gitu kan Oke, bumbunya juga sederhana banget Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan terasi Mas ya Oke Oke, ini akan kita haluskan dulu Bawang putih kita masukkan yaitu 5 siung bawang putih 2 buah bawang merah Kemudian 4 buah cabai rawit merah ya Tengah sendok teh terasi ya Kemudian ada juga desaku kunyit bubuk Mas ya Ini sebanyak 1 sendok teh ya Mas, kita masukkan Cukup Ya Kemudian saya akan tambahkan lagi lada kru merica bubuk ya Ini sebanyak 1 sendok teh juga Oke, sebetulnya kalau kita haluskan pakai cobek, nggak usah dikasih air Tapi karena kita haluskannya pakai blender Jadi akan saya haluskan dengan menambahkan air Kurang lebih 50 ml aja ya Garamnya 3,4 sendok teh ya Mas Oh, 3,4 Ya, kurang lebih segini Sip Oke, kita haluskan sekarang Ini jadi satu nih ya semuanya ya Semuanya jadi satu, kita haluskan sekarang Ya, warganya kuning ya Mas Nah, ini sedikit bubuk Ini sampai benar-benar halus ya? Ya, benar-benar halus kalau yang ini Nah, sekarang kita akan panaskan yaitu 5 sendok makan minyak goreng ya Satu, dua, tiga, empat, lima ya Sambil menunggu panas saya akan rajang dulu yaitu baso ikannya Ini kita akan potong empat bagian seperti ini Mas Tipis-tipis aja Enam buah baso ikan ya Mas ya Atau dengan ayam juga tidak apa-apa ya Jadi variasinya bisa yang lain juga ya Iya Enam buah ini kalau satu baso ikan kurang lebih beratnya sekitar 15 gram Jadi dikali 6 aja Kalau mau diganti dengan udang Totalnya jadi juga segitu Dengan ayam juga segitu Dengan yang lain juga segitu ya Oke Kita masukkan cukup kok panasnya Oke Ini langsung aduk ya? Aduk aja Iya Oke Kita juga akan rajang seperti ini Kita buang bagian tengahnya Mas ya Dengan cara kita potong segitiga gini Iya Nah ini dia sudah Potong aja ya Potong dia sudah hilang Kemudian kita gulung Untuk memudahkan baru kita rajang agak halus Ya seperti ini Jadi kecil banget ya Iya Jumlahnya kurang lebih sebanyak 6 lembar ya Ini aromanya khas nih Mas Oke kita akan siapkan dulu Serang kecap asin ya 2 senok makan ya Satu Dua Ini kita aduk rata Iya Ini sudah harum Kita masukkan Ini teri Yang sudah digoreng 50 gram Bakso ikan yang kita potong tadi 6 buah Iya Kemudian daun mangkokannya juga sudah boleh masuk Oke Langsung di Betul Sama cabai merah yang dirajang Ini sebanyak 3 buah cabai merah ya Ini boleh aduk ya Iya Seperti itu kan nasi goreng aja Mas Nyaduknya Oke Nah biasanya nasi goreng ini Mas ya Kan bumbunya kan sudah mulai bagus mengering ya Ini jangan lupa Kita masukkan sedikit ayah Kurang lebih 2 sendok aja ya 2 sendok makan Itu untuk menarik lagi bumbu-bumbu yang sudah kering Sekarang kita boleh masukkan telur orak-ariknya Aduk lagi 2 butir ya yang kita sudah orak-arik Nah ini nasi baru boleh nasi anget ya Tapi dinginkan dulu sebentar Atau nasi yang sudah semalam juga gak apa-apa Oh gak apa-apa Ya ini 600 gram kita masukkan semua Ya Seperti ini Ya kita aduk rata Nah nasi goreng itu yang menjadi ciri khas Indonesia itu harus tercium aroma nasi yang tergorengnya itu Oh bukan hanya bumbunya tapi aroma nasi yang tergorengnya harus Betul Tercium Ya Nah sudah jadi ya Ya Oke Kita hidangkan Ini jadi untuk 4 orang mas Dengan porsi yang cukup besar Sedikit lagi Wow Saya rasa cukup ya mas Ya Kalau kita berdua ya mas Oke Ayo mas sekarang cicipin sambil saya akan yes Oke Monggo mas Kita ambilkan ya Ini aromanya enak banget Masih berasep Gimana mas Hahaha 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 Oh Ambil amaterinya nih Kalau di social media tuh suka ada gambar jempol tuh Ya Like this Ini enak banget Ini enak banget dan rasa kuntitnya tuh terasa ya Hmm ini bisa dikasih apa namanya bawang goreng seperti ini bisa enggak juga menurut selera ya mas Tuh Hmm Aromanya semakin enak dimakan dengan kerupuk udang boleh Hahaha Hahaha Iya Seperti ini Oke Tadi hiasannya sedikit aja Ya Ini Biasanya dia ada unsur sayurannya Mungkin bisa dengan acar atau dengan potongan tomat Potongan timun ya Nah Selamat sudah selesai nasi goreng kunyit terinya Mudah kan membuatnya dan ini rasanya esotik banget Nah ini akan sudah saya sajikan dan kita akan nikmatin bersama binang tamu kita kali ini Langsung satu set di jam set kita ya Oke Oke Ayo sahabat